Sebaran COVID-19 dari kluster takziah di Kapanewan Sedayu Bantul membuat guru dan siswa di tiga sekolah yakni SMK Negeri 1 Sedayu, SMP2 Sedayu, dan SD Sukoharjo meningkat mencapai 47 kasus. Untuk mengantisipasi agar penularan COVID-19 tidak semakin meluas, kini seluruh sekolah di Kapanewan Sedayu ditutup sementara. Sebagian besar dari mereka yang dinyatakan positif COVID-19 tidak mengalami gejala karena sebagian besar telah mengikuti vaksinasi. Kita bisa di sub yang kedua, nanti kita lihat hasilnya. Untuk sementara waktu, para siswa saat ini mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I.E. juga meminta Satgas di sekolah bisa bekerja lebih efektif dan membantu mengedukasi sekolah terkait pentingnya disiplin protokol kesehatan. Dan nanti kalau kita evaluasi sampai tanggal berapa ya, 14 hari, nanti ketika kita evaluasi kalau memungkinkan tata muka, tata muka kalau enggak ya kembali ke BGJ. Tapi sekarang posisi BGJ. Dan kalau kita lihat dari hasil tracing tersebut kan rata-rata mereka tanpa gejala. Anak-anak itu artinya kalau yang SMK Sedayu itu rata-rata mereka sudah divaksin.